Yo, kembali lagi kita di pembahasan mekanime Gundam hari ini. Setelah di video sebelumnya, kita telah membahas Penelope, rasanya kurang lengkap bila kita tidak membahas Mobile Suit dengan fitur serupa, yaitu si Gundam. Nah, seperti apa pembahasannya? So, ikutin terus video ini, brai. Intro! Sama seperti Penelope, RX-105 si Gundam juga merupakan Mobile Suit yang muncul pada seri film abad UC-105 berjudul Mobile Suit Gundam Hathaway. Yang merupakan sebuah film trilogi adaptasi dari cerita seri novel yang telah dirilis sebelumnya dengan penjudulan yang hampir sama. Asal usul dari si Gundam sendiri sama dengan Penelope, yaitu berasal dari Anaheim Elektronik. Namun untuk si Gundam, ia dibuat secara rahasia atas permintaan organisasi non-pemerintah bernama Mefti, yang juga akan dipiloti oleh Mefti Nebiu Erin alias Hathaway Noah. Sebagai alat yang digunakan dalam melancarkan misi dari organisasi untuk menggulingkan pemerintahan Earth Federation. Berbeda dengan kebanyakan ukuran Mobile Suit pada umumnya, si Gundam dibuat khusus dengan ukuran yang cukup besar, dengan tinggi mencapai 26 meter. Penambahan ukuran ini dimaksudkan untuk dapat memasang reaktor Minovski sekelas kapal perang yang telah diperkecil sebelumnya, sebagai pendukung untuk fitur khusus penerbangan. Perusahaan Anaheim yang hanya peduli dengan keuntungan dalam pemesanan Mobile Suit saja, dikatakan akan selalu bersedia menerima pesanan Mobile Suit dari vaksi manapun yang bersedia untuk membayar. Jadi, selain menerima pesanan Mobile Suit dari pihak seperti Earth Federation maupun Xeon pada tahun-tahun sebelumnya, organisasi seperti MFT ini pun juga dapat memiliki Gundam dari perusahaan tersebut. Dan itulah sebabnya si Gundam juga dapat memiliki fitur serta teknologi yang sama dengan Penelope, bahkan mendapatkan rancangan teknologi yang lebih ditingkatkan sebagai varian. Untuk menutupi kerjasamanya bersama MFT, dikatakan semua data yang menjadi bukti pembuatan benar-benar telah disimpan secara rahasia. Agar tidak ketahuan oleh pihak Earth Federation, bahkan pengiriman si Gundam dilakukan dengan menerjunkannya langsung ke orbit bumi menggunakan kapsul kargo khusus. Sama seperti Penelope, si Gundam juga merupakan Mobile Suit yang dirancang khusus dengan teknologi Minoski Craft System yang dapat membuatnya terbang mengambang bebas di udara tanpa penggunaan jet pendorong. Kemampuan tersebut digunakannya untuk dapat melakukan pertempuran atmosfer dan juga di atas gravitasi. Teknologi semacam ini sebelumnya telah dimiliki dan digunakan oleh kapal perang seperti White Base dan juga beberapa Mobile Armor. Namun pada Mobile Suit, teknologi serta kemampuan mengambang tersebut diberi nama Minoski Flight System yang dirancang dalam mode pemasangan perlengkapan terbang yang disebut sebagai Minoski Flight Unit. Perbedaan yang mencolok antara Penelope dan si Gundam pada perlengkapan Minoski Flight Unit mereka adalah sebagai berikut. Pada Penelope, bentuk dasarnya yaitu Odysseus Gundam sendiri tidak memiliki struktur yang menggabungkan semua fungsi teknologi ke dalam satu badan Mobile Suit. Sehingga bentuk dari Penelope sangat bergantung pada Fixed Flight yang menjadi unit pelengkap sebagai dukungan untuk penggunaan teknologi dari Minoski Flight System. Sedangkan pada si Gundam, itu adalah Mobile Suit generasi selanjutnya yang benar-benar lebih lengkap karena telah menyatukan komponen dari Minoski Flight Unit secara langsung dalam satu badan Mobile Suit. Sehingga dapat menggunakan teknologi Minoski Craft System secara independen tanpa bantuan unit pendukung seperti yang dilakukan oleh Penelope. Teknologi Minoski Craft sendiri adalah sebuah sistem yang mampu menciptakan bantalan atau medan energi Eiffel tak kasat mata yang tercipta dari fenomena unik, yaitu dari partikel Minoski. Yang mana ketika gaya tolak-menolak yang dihasilkan antara partikel Minoski bermuatan negatif dan positif terjadi, dengan cara mengunci atau menjebaknya menggunakan medan elektromagnetik, medan Eiffel akan terbentuk dengan sendirinya sebagai hasilnya. Karena terdiri dari partikel bermuatan, dikatakan medan Eiffel tidak dapat menembus elemen pada bumi seperti tanah, air, logam, dan bahkan udara. Dalam penggunaannya pada si Gundam, fitur semacam ini sangat mengirit bahan bakar propellen pada jet pendorong mesin. Untuk lebih jelas, ilustrasi gambaran cara kerjanya adalah sebagai berikut. Saat sistem diaktifkan, partikel Minoski yang dihasilkan dari reaktor utama pada mobile suit akan dikeluarkan dan disebarkan melalui perangkat penyebaran. Dan ketika partikel tersebar, mobile suit akan langsung menahan penyebaran partikel tersebut menggunakan medan magnetik sebagai pengunci. Nah, seperti itulah kurang lebih cara kerjanya. Pada cerita film, terdapat adegan epic, di mana saat Lane melepaskan sandranya, yaitu salah satu member dari organisasi Mefti, dari atas ketinggian udara, Mefti yang awalnya ragu bahwa itu mungkin adalah sebuah jebakan, akhirnya berhasil menangkapnya tanpa Lane menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Ketika si Gundam memerlukan penerbangan dengan kecepatan tinggi, mode flight formnya berbeda dengan Penelope. Di Penelope, ia akan mengubah bentuknya menjadi bentuk seperti mobile armor. Sedangkan si Gundam, ia akan membuka mekanisme pada pelindung bahu yang dilengkapi dengan Minoski Flight Unit, juga penstabil di bagian belakang sebagai mekanisme kontrol aerodinamis. Nah, dalam bentuk ini, si Gundam akan menyebarkan penghalang beam barrier ke seluruh badan mobile suit, sehingga membuatnya terlindung dari gesekan udara maupun gaya tarik dari gravitasi bumi secara langsung. Dan ketika penambahan jet pendorong diaktifkan, kecepatan supersonik akan dapat diraih oleh si Gundam. Oh iya, meskipun si Gundam memiliki fitur mengambang serta perlindungan dari gesekan udara, bukan berarti mesin jet pendorong tidak dibutuhkan sama sekali. Selain dapat menambah kecepatan, penggunaan jet pendorong juga digunakan sebagai penambah akselerasi gerak. Dan meskipun kedua mobile suit ini memiliki teknologi sejenis, penekanan performasi Gundam dengan Penelope pada beberapa aspek dikatakan tetaplah berbeda. Masing-masing juga memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Itu seperti Penelope yang lebih unggul dari segi output reaktornya. Hal itu membuatnya dapat menghasilkan output persenjataan dari Megapartikel Cannon yang ia miliki dengan daya serta kerusakan yang besar. Sedangkan si Gundam, walaupun ia mengadopsi persenjataan yang lebih sedikit serta tidak memiliki persenjataan kuat seperti Megapartikel Cannon, selain kelebihan Minoski Flight Unitnya yang telah terpasang secara langsung ke badan mobile suit, gerakan respon serta manuvernya jauh lebih unggul daripada Penelope. Dan apabila berbicara tentang persenjataan pada si Gundam, ia memiliki perlengkapan standar seperti beam rifle dan juga shield. Untuk perlindungan, si Gundam mengadopsi shield yang cukup kuat untuk menahan tembakan dari Megapartikel Cannon. Berikutnya, ada dua beam saber yang terletak di kedua sisi pada bahunya. Kedua beam saber si Gundam juga dapat menghasilkan bilah beam ganda dari bagian ujung bawah gagang. Dan untuk persenjataan terakhir yang muncul dalam film, yaitu ada funnel missile. Funnel missile bekerja dengan cara yang berbeda daripada funnel pada umumnya. Bila funnel akan bergerak lincah sambil menembakkan energi beam di luar angkasa, funnel missile malah akan langsung melesat cepat di area bergravitasi dan akan meledak ketika terkena target. Karena penggunaan funnel pada area bergravitasi tidak memungkinkan, serta penggunaan missile biasa yang memiliki kontrol pemandu dari gelombang radio, kini dapat diblokir dengan partikel minuski. Karena beberapa alasan tersebut, persenjataan seperti funnel missile yang memiliki kontrol pemandu melalui Saikomu lebih dipilih dan diadopsi sebagai bagian daripada persenjataan si Gundam. Nah, karena si Gundam juga memiliki pemasangan Saikomu, yaitu perangkat yang digunakan untuk pengendalian mobile suit sekaligus persenjataan seperti funnel missile dengan hanya menggunakan pikiran pilot saja, agar dapat merespon gelombang dari otak pilotnya secara langsung, blok Saikomu dengan ukuran lebih besar yang juga disertai dengan perangkat Saikomu bawaan dipasang pada bagian unit kepala. Dengan Saikomu, meskipun mobile suit terlihat kembung dan juga lebih besar, namun si Gundam tetap menunjukkan gerakan serta respon yang sangat gesit. Pada cerita film, saat si Gundam diterjunkan langsung ke orbit bumi dalam upaya pengiriman kepada organisasi MFT, pihak Earth Federation yang juga mendeteksi adanya objek tidak dikenal mendekati orbit bumi membuat kedua belah pihak pada saat itu pun langsung berlomba untuk mendapatkannya. Dan setelah MFT yang berhasil mendapatkannya, kedua pilot dari Gundam masing-masing vaksi itu pun langsung melakukan pertempuran sengit di udara. Singkatnya, berkat rencana MFT yang melemparkan beam raffle-nya sebagai umpan untuk mengalihkan Penelope, Lane yang terlalu percaya diri dan ceroboh berhasil tertipu sekaligus dikalahkan dengan hujan funnel missile yang bertubi-tubi dari si Gundam. Oh iya, si Gundam dan Penelope juga dikatakan sebagai Gundam terakhir yang diproduksi sebelum penurunan skala mobile suit di abad kedua UC. Itu menjadikan kedua Gundam tersebut mewakili puncak ukuran dan kekuatan yang tidak akan pernah lagi diduplikasi pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu bisa kita lihat pada cerita film seri mobile suit Gundam F91 yang menampilkan Gundam dengan ukuran yang lebih kecil namun dengan peningkatan mobilitas yang disetting pada tahun UC-0123. Gimana nih menurut kalian tentang desain dari Gundam ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, gue rasa cukup hari ini pembahasan kita. Jangan lupa berikan like kalian pada video ini agar gue makin semangat membuatkan video konten lainnya. Dan akhir kata, gue pamit undur diri. Salam Gundam! 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 Salam Gundam!